Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan keluarga Khazar serta Samsul sendiri. Saya sanggup fight penjarakan family puaka itu, Putri Sarah deda bukti perwalan tentang dakwaan tukar perjanjian. Selepas membidas kenyataan suaminya Samsul Yusuf, pelakon Putri Sarah Liana tampil mendudakan beberapa bukti mengenai dakwaan yang dilemparkan ke atasnya. Melurusi hantaran di Instagram story-nya, Sarah berkongsi tangkap layar perbualannya bersama Samsul Yusuf. Jelas Sarah, dia tidak pernah menyatakan untuk menarik semula saman terhadap keluarga Khazar, sebaliknya hanya ingin menyelesaikan kemelut antara dirinya dengan Samsul. Malah Sarah juga memaklumkan yang suaminya itu kembali menyekatnya di aplikasi WhatsApp. Dalam hantaran lain, Sarah juga berkongsi tangkap layar perbualannya yang dihantar kepada Samsul pada 12 April lalu. Menurusi perkongsian itu, Sarah bertegas untuk melawan dan memastikan keluarga Khazar dimasukkan ke penjara atas perbuatan mereka termasuk Samsul jika masuk campur. Tambahnya, dia berbuat demikian karena keluarga Khazar telah bersikap kurang ajar dengannya. Kata Sarah, dia boleh berbaik dengan Samsul tetapi bukan dengan keluarga Khazar, malah dia berasa kesal karena hak anak-anak yaitu Saekul dan Sumaya juga terganggu. Bukan tak boleh nak bertolak ansur tapi janganlah dabage betis nak pahak pula, kata Putri Sarah. Satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Samsul Yusuf sebentar tadi, di mana Putri Sarah mengeluarkan satu bukti yang membuatkan keluarga Khazar dan Samsul sendiri masuk penjara. Di mana Putri Sarah membidas kenyataan suaminya Samsul Yusuf pelakon Putri Sarah Liana tampil mendudakan beberapa bukti mengenai dakwaan yang dilemparkan terhadap dirinya. Menurusi hantaran di Instastory, Putri Sarah berkongsi satu tangkap layar bukti di mana perbualannya bersama Samsul. Di sini Putri Sarah tidak pernah menyatakan bahwa beliau akan menarik saman terhadap keluarga Khazar, malah ingin berbincang dengan Samsul dengan satu perkara one by one sahaja. Tetapi Samsul Yusuf pula blok Putri Sarah disebabkan Sarah tak tarik balik saman untuk keluarga Khazar. Malah keluarga Khazar juga telah merampas harta untuk anak-anaknya yaitu Saikul dan juga Sumaya. Menurusi perkongsian Putri Sarah itu, beliau bertegas untuk melawan dan memastikan keluarga Khazar dimasukkan ke penjara atas perbuatan mereka termasuk Samsul jika masuk campur. Tambahnya lagi, dia berbuat demikian karena keluarga Khazar telah bersikap kurang ajar terhadap dirinya. Itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!